Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom, Elohim, besem, hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel dalam keberangkatan tanggal 3 Februari bersama Marian, tour and travel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim, dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk di Israel, tetapi dia memiliki paspor Jordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi, di tembok ratapan. Lihat di sana dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, datarkan dirimu bersama saya dan tentunya Marian, tour and travel pada tanggal... Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saat ini grup sedang berada di kawasan tembok ratapan, tempat paling suci, tersuci bagi orang Yahudi. Dan ini adalah grup yang saya bimbing, Marian, tour, yang keberangkatan pada tanggal 3 Februari 2020, dengan jumlah peserta 77 peserta. Ini guide lokal Mr. Jamal, sedang menjelaskan, dia berbahasa Indonesia. Dia orang Arab, tapi punya ID atau KTP Israel, dia tinggalnya di Yerusalem, tapi dia memiliki paspor Yerdani. Dia muslim, tapi sangat menguasai cerita, kisah di dalam partita. Dihancurkan oleh tentara Rumawi Titus pada tahun 70 Masihi, yang pertama dan juga pada waktu hadrian pada tahun 135 Masihi. Lihatlah, Bapak Ibu, setiap tempat ibadah dua bagian, sebelah kanan perempuan, sebelah keli laki-laki, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada di gunung Hermon, gunung yang tertinggi di Israel. Dan hari ini, di bulan Februari, tanggal berapa ya ini? Tanggal 5 Februari, saya bersama Marian Group, ada 77 peserta yang datang ke tempat ini. Kami berhasil sampai ke puncak, dan Bapak lihat ada salju, penuh salju, 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 salju semuanya. Penuh sukacita, dingin, dan luar biasa, Bapak Ibu, yang berkerinduan untuk datang ke tempat ini. Daftarkan dirimu pada tanggal 22 Maret. Nanti kita akan datang lagi ke tempat ini, 22 Maret. Pasti masih ada sisa-sisa salju. Oke, Bapak Ibu, kami tunggu keberangkatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kota mulia, hatiku rindu kesana.